Maka ada namanya Syarhu ma'anil asar Limam al-Tahawi Ada namanya Syarhu muskidil asar Ada banyak kitab-kitab yang membahas Tentang lafad-lafadnya saja Jadi kitab itu bukan Mensyarakan hadis itu Tetapi hanya membahas tentang Lafdun ghorib Oh ini di hadis ini ada lafdun ghorib ini Maka maksudnya ini Dan maksudnya begini Itu yang dimasukkan dengan namanya Ghoribul hadis Jadi ada perbedaan antara ghoribul hadis Dengan yang kita sebut namanya adalah Al-Hadisu al-Ghorib Maka kita berhenti kepada Na'u' yang ketujuh Dari Ta'an Fil-Adalati wa-Duk InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan depan Dengan Al-Jahalah Kemudian Bid'ah Dan Su'i Hiddi Baru kita masuk ke dalam pembahasan Tentang hadis Al-Ahadis Bi'tibari Bi'tibari Isnadihi Ya'ni Bi'tibari Qa'ilihi Ima hadis Apa? Al-Qudsi Marfu' Itu Ya Kemudian ada Mawquf Dan ada Maktub Karena setelah itu masuk ke dalam Sumat Isnadu Ima'ayatihi Ila Nabi S.A.W Tasrihan A'u'u'man Min'kawlihi A'u'filihi A'u'taqririhi A'u'ila Sohabihi Kadhalik Wahuwa Manlaqiyan Nabi S.A.W Muminan Bihi Wa mata Ala Islam Itu pembahasan kita Dan kita sudah sering sekali Menyampaikan Nanti selalu ini Bisa kita bahas cepat Setelah itu Berbicara tentang masalah Al-Musnad Wal-Musnadu Marfu'un Sohabiyyin Kemudian baru Setelah itu Masuk ke dalam Masalah Tentang Berkaitan dengan Al-Mudabbaj Kemudian Riwayatul Akram Kemudian Riwayatul Akabir Al-Asagir Kemudian Al-Aba Anil A'abna Atau yang Kembalikannya Kemudian Ada Sabiq Kemudian Ada Al-Muhmal Ila Akhirihi Saya kira Dua kali Pertemuan Selesai Karena Sudah masuk Khatimah Setelah itu Jadi kita Tutup Pertemuan kita Hari ini Dengan Doa Kafarautil Majlis Allahumma Allahumma Bihammika Shukran La ilah Ilah Anta Astaghfirullah Allahumma Allahumma Salli Afzal Salati Ala Ashabi Makhru Kawadika Sayyidina Muhammad Waala Alihi Sohbi Sohbi Wasallim Wasallim Adada Mahlumatika Wahidataka Makhlumatika Kullama Dekaraka Takfiruna Wa Wafala Fikritu Wahidun Allahumma Allahumma Salli Adada Salati Ala Ashabi Makhru Kawadika Sayyidina Muhammad Waala Alihi Wasallim Adada Mahlumatika Wahidataka Limatika Kullama Dekaraka Takfiruna Wafala Wafala Wafirun Terima kasih Atas Perhatian Semuanya Semoga Kita Dimudahkan Oleh Allah Di dalam Menentuh Ilmu Kitab Di Al-Azhar Asyari Dimudahkan Untuk Bisa Mengambang Amanah Untuk Membawa Ilmu Yang Sudah Dituliskan Yang Sudah Disyarahkan Oleh Para Masyayikh Dan Bisa Menjadi Amal Dan Ladang Kebaikan Untuk Kita Semuanya Dan Dimudahkan Di Dalam Menghafalnya Diderudahkan Di Dalam Memahaminya Dengan Sebaik Baik Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.